Hai, iPhone ini adalah iPhone yang jarang banget dilirik sama banyak orang dan mereka lebih memilih iPhone 11 tapi menurut gue iPhone ini adalah iPhone yang lebih bagus daripada iPhone 11 di rentang harga yang mirip-mirip yes, ini adalah iPhone XS Max so di video kali ini gue akan ngebahas plus minus atau untung rugi saat kita membeli atau memakai iPhone XS Max di tahun 2024 ini artikan baik-baik, siapa tau poin-poin yang akan gue sampein adalah poin-poin yang kalian cari dalam memilih iPhone atau justru sebaliknya, poin-poin yang pengen kalian hindarin dalam membeli iPhone so, langsung aja kita mulai jernihnya oke, kita mulai dari keuntungan yang bisa kita dapatkan di iPhone XS Max yang pertama adalah di bagian layarnya yes, iPhone XS Max ini nggak kayak iPhone XR atau iPhone 11 yang layarnya masih pakai IPS Retina tapi di iPhone XS Max ini sudah pakai OLED dengan luas layarnya yang sedikit lebih gede daripada iPhone XR atau iPhone 11 luasnya itu 6,5 inch kalau di iPhone 11 ini cuma 6,1 inch doang dan yang lebih kerennya lagi untuk bezel-nya ini jauh lebih tipis, jauh lebih slim, jauh lebih oke, jauh lebih modern pesannya dibanding dengan iPhone XR atau iPhone 11 kalipun sementara untuk refresh rate-nya masih sama, 60Hz doang baik di iPhone XS Max ataupun iPhone 11 bahkan iPhone yang paling baru sekalipun, iPhone 16 yang basicnya masih 60Hz doang jadi mungkin bagi sebagian orang yang sudah terbiasa dengan menggunakan iPhone 60Hz itu bukan sebuah masalah karena memang sudah terbiasa dan relatif lay cukup smooth di iOS yang memang bisa mengoptimasi dari hardware-nya tapi bagi sebagian orang yang lain, mungkin akan menjadi sebuah problem karena di harga yang sama Android sudah punya refresh rate 120Hz, pilihannya itu banyak banget poin berikutnya yang menurut gue akan menjadi keunggulan iPhone XS Max dibanding iPhone-iPhone sejenis di harganya yang sekarang harganya sekitar 3-4 juta atau mungkin ada yang jual di atas 4 juta kalau resmi iBox dengan storage paling gede itu adalah di bagian materialnya yes, kita sudah tahu kalau material dari iPhone XS Max, framenya itu kelihatan banget luxury, kelihatan banget mewah, kelihatan banget mahal dan kokoh karena materialnya itu dari stainless steel berbeda dengan iPhone XR atau iPhone 11 yang materialnya itu masih menggunakan frame aluminium selain dari framenya, nggak ada beda lagi, dari bagian belakang juga sama materialnya adalah dari backblast yang tersannya kokoh banget dan terkesan premium apalagi dengan varian warna yang gold di iPhone XS Max itu kelihatan banget lebih mahalnya, lebih mewahnya jadi ini merupakan nilai plus tersendiri dibanding dengan iPhone-iPhone XR, iPhone atau iPhone 11 khususnya point berikutnya yang bisa diandalkan dari iPhone XS Max adalah dari aspek kameranya yes, dibekali 2 lensa kamera di belakang ini, yang bersama adalah 12MP lensa wide yang support untuk perekaman 4K sampai 60fps dan untuk slow-mo-nya support sampai 240fps di 1080p lalu ada lagi 1 lensa yaitu lensa telephoto dengan resolusi sama 12MP yes, lensa telephoto ini memang menjadi pembeda antara iPhone 11 dan iPhone XS Max dimana iPhone 11 memang sama-sama 2 lensa, tapi yang membedakan untuk iPhone 11 itu adalah lensa wide dan lensa ultra-wide sementara untuk di iPhone XS Max, lensanya adalah lensa wide dan lensa telephoto tinggal disesuaikan butuhnya yang mana, yang ultra-wide atau yang wide tapi menurut gue untuk kualitas dari hasil lensanya ini, di iPhone XS Max, hasil kamera foto, video dan lain sebagainya masih sangat perform banget, apalagi stabilitasnya itu cukup baik banget dan juga support juga untuk mode portraitnya, relatifly bagus banget dan masih sangat bisa diandalkan begitu pula dengan bagian lensa atau kamera depannya walaupun memang resolusinya masih 7MP doang dan perekaman videonya hanya support di 1080p 30fps doang, belum support sampai 4K Hai, ini adalah kamera depan dengan menggunakan iPhone XS Max di 30fps 1080p gimana kualitasnya? menurut gue sih ini masih oke, padahal ini dalam ruangan dengan cahaya yang seadanya, mikrofonnya pun langsung direkam dari handphonenya Poin keempat, keuntungan yang bisa kita peroleh dari iPhone XS Max adalah di urusan baterai yes, ukurannya ini baterainya tentu paling gede di antara line-up iPhone X karena memang ukuran dari layarnya juga ukuran yang paling besar, otomatis baterainya juga yang paling gede sekitar 3.100 mAh dan misalkan kita bandingin dengan Android tentu ini akan kalah jauh karena Android itu udah di angka 5 ribuan di harga segini tapi menurut gue dengan iPhone XS Max punya kapasitas baterai yang gede sekitar 3.100an ini udah cukup banget kalau memang baterainya masih original dan baterainya masih punya battery health yang cukup baik tapi problemnya adalah ketika kita membeli iPhone second kita harus teliti dan hati-hati apakah baterainya gantian, apakah baterainya suntikan atau memang masih original itu aja PR yang harus dicari atau harus dipecahkan kalau misalkan kita memilih iPhone XS Max belinya bekas lanjut di poin terakhir yaitu urusan performance setelah di atas kertas dengan pengujian menggunakan Antun 2 Benchmark skornya lumayan masih cukup di angka 671.591 poin artinya secara performa ini masih cukup baik untuk penggunaan daily casual biasa plus untuk main game-game ringan juga masih oke harusnya iOS-nya juga masih enak masih kebagian update untuk iOS 18 dengan fitur-fitur terbaru tentunya walaupun iOS 18 bisa jadi adalah iOS terakhir untuk iPhone seri XS Max ini poin berikutnya adalah kerugian yang mungkin kita dapatkan saat kita membeli iPhone XS Max yang pertama adalah kita ngomongin dari kameranya dulu yang pertama kameranya gak punya fitur atau kamera ultrawide jadi kameranya hanya ada telephoto dan lensa wide gak ada ultrawide kayak di iPhone 11 dan iPhone yang terbaru lainnya walaupun memang punya setup dual camera mungkin aja yang kalian butuhkan adalah bukan kamera telephoto melainkan kamera ultrawide karena kalau kamera telephoto kita bisa melakukan cropping dari gambar yang udah kita capture menggunakan lensa wide atau ultrawidenya cukup sederhana dan simple berikutnya masih juga di bagian kamera untuk portrait mode-nya itu belum support objek selain manusia jadi portrait mode-nya hanya akan bisa bekerja ketika mendeteksi objeknya itu objek manusia tapi kalau iPhone yang lebih baru kayak iPhone 11, iPhone 12, dan seterusnya itu udah bisa mendeteksi objek selain manusia untuk dilakukan portrait mode ini juga bisa jadi PR karena mungkin aja bagi kalian yang akan membeli iPhone XS Max akan lebih suka untuk memotret objek-objek tertentu daripada memotret manusia lalu masih di aspek kamera yang terakhir adalah tidak punya fitur night mode yes, berbeda dengan iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone yang terbaru udah dibekali fitur night mode untuk di iPhone XS Max ini tidak ada fitur night mode mungkin ini akan jadi sebuah PR atau pertimbangan yang cukup serius kalau kalian akhirnya memilih iPhone XS Max ini lanjut kerugian yang berikutnya yang mungkin bisa kita dapatkan di iPhone XS Max adalah di urusan jaringan di mana iPhone XS Max juga belum support untuk jaringan 5G mungkin bagi sebagian orang jaringan 5G ini agak kurang berguna dalam tanda kutip karena di daerah mereka mungkin belum tercover jaringan 5G kayak di daerah gue ini belum ada jaringan 5G tapi bagi sebagian yang lainnya ini bisa jadi concern karena di beberapa kota-kota besar sudah support dengan jaringan 5G terlebih di harga 3-4 jutaan untuk handphone-handphone Android banyak banget yang tentunya udah support dengan jaringan 5G poin ketiga yang harus benar-benar diperhatiin sebelum akhirnya menentukan membeli iPhone XS Max atau enggak adalah iPhone XS Max di Indonesia khususnya udah gak ada lagi barunya dan mungkin di negara-negara ini juga udah gak ada barunya jadi yang beredar adalah iPhone-iPhone XS Max 2 bekas dimana pasti kualitas hardware-nya akan menurun dibanding dengan awal waktu barunya ini yang menjadi PR besar yang harus kita pecahkan yang harus kita pikirkan baik-baik karena di harga 3-4 jutaan kita udah bisa membeli handphone Android resmi, udah 5G, baterainya gede dan juga biasanya punya kamera yang agak bagus walaupun mungkin gak akan semua kameranya bagus yang bisa diandalkan jadi benar-benar harus dipikirin sebelum akhirnya kalian membutuhkan atau membeli iPhone XS Max tapi kalau pada akhirnya kalian ngerasa dengan speksifikasi dengan fitur, dengan hal-hal yang ada di iPhone XS Max beserta resiko-resikonya kalian udah paham dan kalian udah cukup yakin, gak ada salah juga iPhone XS Max bisa dijadikan pertimbangan yes, tibalah di kesimpulan kalau gue ditanya apakah akan memilih iPhone 11 atau iPhone XS Max gue pribadi akan lebih memilih iPhone XS Max karena beberapa hal yang pertama, karena layarnya lebih bening lebih tajam dan lebih bagus karena materialnya juga adalah material OLED dan juga bezelnya itu lebih tipis yang kedua adalah desainnya yang lebih premium dan kokoh dan yang ketiga adalah ukurannya yang lebih gede dan sesuai dengan kebutuhan gue kalau kalian gimana, bebas, terserah kalian dan menurut kalian apakah lebih worth it iPhone XS Max atau iPhone 11 boleh komen di kolom komentar tapi kalau kemudian gue ditanya apakah harus memilih iPhone XS Max atau Android di harga 34 jutaan yang pilihannya banyak banget gue akan bertanya dulu ke diri gue pribadi apakah kebutuhannya untuk foto, video, dan lain sebagainya atau kebutuhannya untuk gaming kalau kebutuhannya untuk foto, video, gue gak akan ragu untuk memilih iPhone XS Max tapi kalau misalkan kebutuhannya untuk gaming punya baterai yang lebih gede dan lain sebagainya akan lebih memilih Android karena di harga 34 jutaan bisa dapet Android baru guys yang garansinya 1 tahun so, perhatikan baik-baik pikirkan baik-baik sebelum akhirnya kalian memilih apakah membeli iPhone atau Android aja oke, kalau kalian pengen tau info update lainnya tentang Apple device, gadget, dan teknologi jangan ragu, pilih aja video gue yang lain tinggal langsung kalian klik aja dan tonton videonya sampai selesai thank you for watching see you next video bye-bye Apple devices, gadget, dan teknologi Apple devices, gadget, dan teknologi mobile device, gadget, dan teknologi bye-bye aku aku aku